Bek Timnas Indonesia, Elkan Baknot dikabarkan jadi rebutan dua klub Inggris pada bursa transfer musim panas 2024 ini. Dua klub Inggris yang meminati jasa Elkan Baknot tersebut yakni Derby County dan Wickham Wanderers. Ada pun kabar rumor transfer pemain Timnas Indonesia itu mengudara di media sosial X, Twitter, pada Rabu, tanggal 17 Agustus tahun 2024. Seperti diketahui, rumor transfer Elkan Baknot belakangan ini memang menjadi sorotan. Hal itu tak lepas dengan promosinya It's Witch Town ke Liga Inggris musim 2024 per 2025. Sepertinya akan berat bagi Elkan Baknot bersaing memperebutkan posisi inti sektor back tengah. Namun rupanya Elkan Baknot juga tak sepi peminat pada bursa transfer musim panas 2024 ini. Tercatat ada dua klub Inggris yang meminati Bek berpostur 196 cm tersebut. Ada pun dua klub Inggris tersebut adalah Derby County dan Wickham Wanderers. Derby County saat ini merupakan klub kasta kedua Liga Inggris, Divisi Championship. Sedangkan Wickham Wanderers berada di kasta ketiga Liga Inggris, Lua Guewan. Rumor transfer Elkan Baknot diminati Derby County dan Wickham Wanderers pun dibagikan melalui akun Twitter seputar kedua tim tersebut, Rabu, 17, 18 per 2024. Derby County dan Wickham Wanderers disebut sama-sama tertarik dengan Elkan Baknot, tulis akun XRT Tractor Boys, Rabu, tanggal 17 Juli tahun 2024. Jika Elkan Baknot benar-benar pindah ke salah satu dari dua klub tersebut setidaknya, Bek Timnas Indonesia itu akan lebih mendapat jaminan soal menit bermain. Namun dilemahnya, kontrak Elkan Baknot bersama Ipswich Town juga akan habis pada tanggal 30 Juni tahun 2025 mendatang. Jika Elkan dipinjamkan semusim ke depan, harapan Bek Jangkung untuk mendapatkan perpanjang kontrak tentu akan sedikit. Tak hanya itu, kerugian yang pasti jika kembali dipinjamkan adalah membuat Elkan Baknot gagal mencicipi bermain di Liga Inggris musim 2024 per 2025 ini. Menarik dinantikan masa depan Elkan selanjutnya.